Wah, database itu pasti kita mempergunakan bahasa pemograman. Dan SQL ini biasanya dipergunakan di dalam database relasional. Ingat ya, database relasional adalah database yang mempergunakan tabel-tabel seperti halnya yang akan kita buat di dalam program atau aplikasi Microsoft Access. Kita mulai. Ya, sudah kelihatan ya. Structure Query Language. Apa itu Structure Query Language atau SQL? SQL adalah seperangkat instruksi yang digunakan untuk berinteraksi dengan database relasional. Ketika kita berinteraksi dengan sebuah database, software menerjemahkan komen-komen ke dalam pernyataan di mana database tahu bagaimana menginterpretasikannya. Komponen utama dalam sebuah SQL ada Data Manipulation Language atau DML, ada Data Definition Language atau DML, ada Data Control Language atau DCL, dan ada Transaction Control Language. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, Data Manipulation Language atau DML. DML ini merupakan sub-faset dari komen-komen SQL yang berisi perintah-perintah yang digunakan untuk mengubah, memanipulasi, dan mengambil data pada sebuah database. Ada pun komen-komennya ada Select, Insert, Update, Delete, Merge, Call, Explain, Plan, kemudian Locktable. Select untuk apa? Select digunakan untuk menemukan kembali data dalam sebuah database. Kemudian Insert digunakan untuk menambahkan data ke dalam sebuah tabel. Update dipergunakan untuk memperbaharui atau memodifikasi data yang ada di dalam sebuah tabel. Kemudian Delete ini untuk menghapus semua riket dalam sebuah tabel. Merge ini adalah operasi penggabungan antara Insert atau Update. Kemudian Call memanggil sebuah bahasa atau sub-program di dalam sebuah bahasa pemograman, misalnya SQL atau Zepa. Kemudian Explain Plan ini menjelaskan jalur akses ke data. Dan Locktable ini mengontrol jadwal akses. Jadi ini adalah contoh-contoh komen untuk DML atau Data Manipulation Language. Bagaimana dengan DDL atau Data Definition Language? Nah, DDL ini dipergunakan untuk mendefinisikan struktur dan skema dari sebuah database. Komen-komennya adalah create, alter, drop, tranket, kemudian comment, dan rename. Create ini digunakan untuk menciptakan sebuah objek di dalam sebuah database. Katakanlah minggu lalu kita sudah mengetahui untuk menciptakan sebuah tabel, maka gunakan create table. Kemudian ada alter. Ini digunakan untuk mengubah struktur database. Ada drop. Drop ini untuk menghapus objek di dalam database. Misalnya kita ingin menghapus sebuah tabel, maka kita gunakan drop table. Tetapi kalau misalnya hanya satu kolom saja yang akan kita hapus, maka kita tidak mempergunakan drop, tapi kita mempergunakan delete. Delete apa nama kolom yang akan kita hapus misalnya. Kemudian slanket. Ini untuk menghapus semua record dalam sebuah tabel, termasuk semua ruang yang dialokasikan untuk sejumlah record yang dihapus. Kemudian ada comment, ini untuk menambahkan komentar ke dalam kamus data. Kemudian ada rename. Rename ini mengubah nama objek. Dan rename ini kan sudah biasa ya kita pergunakan di dalam aplikasi apapun. Kemudian ada lagi yang disebut dengan data control language atau DCL. DCL ini untuk mengatur akses pengguna terhadap sebuah database. Terdiri atas dua comment, ini juga kita sering pakai ya, ada grant, ada report. Grant itu untuk menambahkan izin bagi seseorang pengguna. Misalnya Anda mempunyai sebuah account, katakanlah email, email yang biasa Anda akses di mobile phone Anda, di HP Anda. Kemudian Anda ingin mengaksesnya di tempat lain, katakanlah di laptop, gitu ya, atau di account lain, katakanlah di account third party, gitu ya. Nah, maka Anda akan mengklik grant. Grant ini untuk menambahkan izin bagi seorang pengguna. Tapi kemudian kalau misalnya grant-nya ini, izinnya ini Anda cabut, ya, misalnya account-nya sudah tidak dipergunakan, atau device-nya sudah berganti, ya, HP-nya ganti, atau nomor teleponnya sudah ganti, gitu ya. Anda ingin mencabut izin, maka Anda akan klik report. Report ini untuk mengambil izin yang sudah ada. Nah, kedua comment tersebut merupakan inti dari model keamanan dalam database relational. Kemudian ada lagi yang disebut dengan transaction control language, ya, TCL. TCL ini digunakan untuk mengatur perubahan yang dibuat oleh statement DML. DML tadi apa? Data manipulation language. Memungkinkan statement dikelompokkan ke dalam logika transaksi. Comment-commennya ada commit, ya, untuk menyimpan pekerjaan yang sudah selesai. Ada set point untuk mengidentifikasi sebuah point dalam sebuah transaksi yang dapat dipanggil kembali. Ada rollback, ini untuk menyimpan database ke dalam commit asli terakhir. Kemudian ada set transaction, ini untuk mengubah opsi transaksi seperti tingkatan isolasi dan segmen yang dapat digunakan kembali. Nah, struktur comment-nya seperti apa? Jadi, kalau misalnya kita di dalam sebuah program, ya, kita sedang mendesain sebuah database, gitu ya, dan mempergunakan SQL, maka ini adalah struktur comment dari SQL. Comment SQL dirancang untuk memiliki sintak yang sangat mirip dengan bahasa Inggris. Seperti contohnya tadi, kalau misalnya kita ingin menghapus, ya, sebuah record di dalam sebuah tabel, maka kita gunakan delete, ya, tidak hapus, tapi delete. Karena memang comment dari SQL ini dirancang untuk memiliki sintak yang sangat mirip dengan bahasa Inggris. Nah, biasanya diawali dengan sebuah statement comment. Statement comment-nya apa seperti tadi, ya, ada delete, ada update, ada insert, ya. Nah, kemudian, ya, kemudian ditambahkan sebuah close-up yang menjadi target. Ya, misalnya di sini, kita akan menghapus, ya, sebuah record, ya, sebuah record dari kota terbit. Ya, di sini ada kondisi, where, ya, close-up where. Ya, jadi kita akan menghapus semua kata Bandung, ya, record Bandung dari sebuah kota terbit. Ya, kota terbit, ya, kota terbit, pokoknya yang item yang kota terbitnya Bandung itu akan kita hapus dari sebuah tabel yang bernama tabel penerbit. Ya, maka statement comment yang kita tuliskan adalah delete from penerbit, where kota terbit sama dengan Bandung. Ini artinya hapus dari tabel penerbit, semua record kota terbit dari Bandung. Ya, ini contoh penggunaan dari comment-comment yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini contohnya kita ingin menciptakan sebuah database dan tabel. Maka gunakan comment create, ya, contohnya. Create database buku, create table, ya, kemudian, apa namanya, itemnya atau fieldnya apa saja. Di sini ada pengarang, kemudian ada pengarang itu kan terdiri dari nama depan dan nama belakang, ya. Kemudian ada ID pengarang, ya. Kemudian Anda lihat di sini ada karakter, jumlah karakter. Nah, nanti pada saat praktek, ya, misalnya Anda akan membuat sebuah tabel di dalam database atau di dalam program Microsoft Access, ya. Nanti di sana, selain nama item ini, ya, nama field ini, selain nama field, nanti Anda harus mengisikan tipe datanya. Ya, ada beberapa tipe data, nanti akan kita bahas pada saat kita praktek, ya. Salah satu tipe data itu adalah teks, ya, tipe data teks. Tipe data teks ini maksimal adalah 256 karakter. Kalau misalnya kita menganggap, ya, untuk sebuah field ini tidak perlu 256. Ya, misalnya cukup dengan 20 karakter, ya, seperti ini. Misalnya nama depan kayaknya 20 cukup, deh. Nama belakang kayaknya karakternya 20 karakter cukup, deh. Maka kita akan batasi itu, ya. Misalnya pengarang nama depan berapa karakter, nama belakang berapa karakter. Kemudian Anda kalau misalnya lihat di sini, not null, ya, not null. Ini artinya bahwa field nama depan, field nama belakang, field ID pengarang, ini tidak boleh kosong. Ya, kalau null, boleh kosong. Tapi kalau not null, artinya harus diisi. Ya, jadi ketika Anda masuk ke dalam tabel pengarang, nama depan harus diisi. Nama belakang harus diisi. ID pengarang harus diisi. Kalau misalnya Anda nggak ngisi itu, Anda nggak bisa masuk ke rikat-riikat berikutnya, ya. Nah, kalau misalnya Anda menuliskan statement SQL seperti ini, maka akan tercipta sebuah tabel pengarang di dalam database buku, ya. Nah, dari contoh di atas, dari contoh ini, tabel pengarang terdiri atas tiga atribut, yaitu nama depan, nama belakang, kemudian ada ID pengarang. Ya, ini contoh bagaimana kita menciptakan sebuah database dan sebuah tabel dengan mempergunakan SQL. Kemudian contoh lain. Kalau misalnya kita ingin bekerja dalam sebuah database tertentu, ya, dalam sebuah database management system, maka kita gunakan use. Contoh, apabila kita sedang bekerja di dalam sebuah database buku, dan kita ingin menerbitkan beberapa komen yang mempengaruhi database perpustakaan, maka gunakan komen use perpustakaan. Contoh lain. Misalnya, kita ingin mengubah struktur tabel. Kita ingin mengubah struktur tabel. Maka, gunakan komen alter. Alter. Ya, alter. Ini untuk mengubah struktur tabel tanpa menghapus atau membuatnya lagi. Misalnya, alter table pengarang. N alias null. Artinya, tambahkan alias dalam tabel pengarang. Null artinya tidak harus diisi. Jadi, kalau misalnya di dalam tabel pengarang kita memasukkan, kayak misalnya artis-artis itu kan pakai nama alias, ya kan. Nah, karena artis pakai nama alias atau pengarang tidak menggunakan nama sesungguhnya, berarti kan dia pakai alias. Tapi tidak semua artis, tidak semua pengarang mempunyai nama alias, ya. Banyak yang mempergunakan nama asli. Sehingga kalau misalnya tidak mempunyai nama alias, ya. Nama alias, maka itu tidak perlu diisi. Makanya di sini disebutnya null. Ya, artinya boleh tidak diisi. Null itu kan null, ya. Ini boleh tidak diisi. Beda dengan misalnya tadi, ya. Kayak misalnya tadi not null, itu pasti harus diisi. Kemudian, nah, contoh lain. Bagaimana kita menghapus tabel dan database secara permanen? Gunakan comment drop dari data definition language untuk menghapus tabel yang telah dibuat secara permanen. Misalnya, kita ingin menghapus tabel pengarang, maka kita tuliskan drop tabel pengarang. Atau untuk menghapus database, kita gunakan drop database huku, ya. Comment drop akan menghapus struktur data dalam sebuah database. Oleh karena itu, apabila hanya ingin menghapus satu atau beberapa rikad, gunakan comment delete dari DML atau data manipulation language. Bisa, ya, tahu bedanya, ya. Jadi, kalau misalnya ingin menghapus tabel atau database dari sebuah struktur database, ya, atau database minimized system, maka gunakan drop. Tetapi kalau misalnya hanya ingin menghapus satu rikad, ya, misalnya di dalam tabel pengarang, itu kan ada alias, oh, kayaknya alias nggak perlu, deh. Nah, akan kita drop, kan, si aliasnya, maka kita gunakan delete, ya. Delete, bukan drop, tapi delete aliasnya tadi, ya. Bisa bedain, ya. Yang berikutnya adalah menambah rikad ke dalam tabel. Gunakan comment insert. Contoh, insert into pengarang. Value-nya apa? Apa yang ingin kita tambahkan? Ditambahkan, misalnya nama, ya. Misalnya nama saya, Indonesia, kemudian NIP, gitu, ya. Kemudian aliasnya, misalnya. Ada alias, misalnya, kan. Nah, kalau misalnya kita menuliskan seperti ini, maka akan ditambahkan nilai sesuai atribut dalam tabel pengarang, ya. Yaitu nama depan, nama belakang, kemudian ID pengarang, kemudian alias. Ya, ini untuk menambahkan rikad ke dalam sebuah tabel. Contoh lainnya. Nah, ini. Untuk menemukan kembali informasi tertentu di dalam sebuah database. Ya, gunakan comment select. Contoh. Select from pengarang. Artinya, tampilkan apapun dari tabel pengarang. Kenapa ada apapun? Ini nih, ada tanda ini nih. Ini namanya, tanda apa nih? Yang bintang ini? Asteris ya, namanya ya. Nah, select, ada tanda bintang ini, from pengarang. Nah, kalau misalnya ada tanda ini, artinya tampilkan apapun dari tabel pengarang. Kemudian ada select, nama belakang from pengarang. Artinya apa? Artinya, tampilkan nama belakang dari, nama belakang dari tabel pengarang. Contoh lain. Nah, kalau misalnya ada sebuah kondisi, maka kita gunakan close aware. Contoh, select, ini ya, ada tanda bintang ini, from pengarang, where, nama belakang, sama dengan misalnya kurniasi. Maka, kalau misalnya kita menuliskan seperti ini, yang akan tampil adalah, tampilkan dari tabel pengarang, riket, yang mengandung nilai, nama belakangnya kurniasi. Nah, ini contoh, bagaimana kita menemukan kembali sebuah informasi di dalam sebuah database. Kemudian, contoh lainnya. Nah, misalnya ingin memodifikasi informasi yang ada di dalam tabel, maka gunakan update. Comment update. Contoh, update buku, set denda sama dengan day, terus ya, ada tanda bintang ini ya, tanda kali kan, ini tanda bintang ini, tanda kali, seribu. Artinya, setting denda dalam tabel buku menjadi jumlah hari dikali seribu rupiah. Day, ini kan jumlah hari ya, day, kemudian ini tanda, apa yang bintang ini adalah tanda kali seribu. Jadi, nanti dia akan update sendiri, kalau misalnya ada keterlambatan, ada denda, jadi dia langsung mengalihkan hari dengan nominal denda, misalnya seribu rupiah. Kalau misalnya untuk kondisi tertentu, misalnya tidak semuanya, dendanya seribu. Kalau yang bahasa Inggris, dendanya sehari dua ribu dong, gitu ya. Nah, maka kita gunakan close-up where untuk membatasi kriteria. Contoh, update buku, set denda sama dengan day, ya ini tanda bintang kali ya, kali dua ribu where bahasa sama dengan englis. Artinya apa? Artinya setting denda dalam tabel buku yang berbahasa Inggris, gitu ya, di mana nanti jumlah hari keterlambatan dikali dengan dua ribu. Jadi, kalau untuk membatasi sebuah kriteria, maka kita gunakan close-up where. Berikutnya, ini, menghapus riket. Gunakan delete dan close-up where. Misalnya, delete from buku where nomor ISBN sama dengan 1, 2, 3, dan sekian. Nah, ini artinya, tolong dong hapus dari tabel buku di mana field-nya, field ISBN-nya itu, value-nya sekian, gitu ya. Nah, nanti dia akan hapus riketnya. Nah, kemudian, statement-statement atau, ya, statement-statement tadi, gitu ya, query tadi, SQL tadi, itu bisa dikombinasikan. Ya, sebagai contoh, di sini ada creditable, ada sellage, ada where. Creditable buku, kemudian ini ya, field-field-nya ada nomor ISBN, not null, ya, nggak boleh kosong, ID pengarang, not null, nggak boleh kosong, harga, gitu ya. Kemudian, sellage, pengarang, nama depan, nama belakang, prom, ya, prom. Prom tabel pengarang, prom tabel buku, where. Kondisinya seperti apa? ID pengarang, dari tabel pengarang, sama dengan buku dari nomor ISBN, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita menuliskan statement seperti ini, ya, komen seperti ini, maka akan tampil nama depan dan nama belakang dari tabel pengarang, dan nomor ISBN dari tabel buku, ya, ketika ID pengarang dan tabel pengarang, ini sama dengan nomor ISBN dari tabel buku, dan harga dalam tabel buku kurang dari, kalau ini kan ada ini ya, lebih besar dari 100 ribu, jadi dia kurang dari, kurang dari 100 ribu, gitu ya. Ini adalah contoh-contoh bagaimana SQL application dipergunakan dalam membuat sebuah rancangan database. Ya. Nah, silakan Anda baca lagi dari awal, ya, sampai selesai. Kalau ada pertanyaan, silakan. Sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, ada. Kalau atribut tabel itu ada ketentuan urutannya, enggak, Bu? Soalnya katanya ada yang nul. Kalau urutan, enggak ada ketentuan. Mau apa dulu, misalnya ya, mau ISBN dulu, mau nomor urut dulu, mau judul buku dulu, enggak ada ketentuan kalau urutan. Yang pasti harus yang satuan yang terkecil. Ya, satuan yang terkecil, kan saya sudah berkali-kali menjelaskan, kayak misalnya di dalam data bibliografis, misalnya ada impresium. Nah, impresium itu enggak bisa, karena dia bukan satuan terkecil. Dia masih ada data yang terkecilnya, yaitu tempat terbit, nama penerbit, sama tahun terbit. Nah, tempat terbit, nama terbit, tahun terbit ini yang terkecil yang bisa kita masukkan di dalam field-field-nya. Gitu, Adam. Tapi kalau urutan, boleh apa saja. Oh, iya, Bu. Satu lagi, Bu. Siap. Kalau untuk aplikasinya itu, kalau misalnya mau dicoba, itu pakai aplikasi apa, Bu? Nanti kan kita akan praktek mempergunakan Microsoft Access. Oh, Microsoft Access, Bu. Iya, Pak. Oke, sih, Bu. Oke, ada pertanyaan lain? Silahkan. Nanti pada saat praktek, kita akan mempergunakan itu. Tapi memang, di dalam Microsoft Access, itu ada yang disebut wizard, ya, sehingga kita mungkin lupa, ya, ini komennya apa, gitu ya. Nanti dengan widget itu, kita apa, bisa klik-klik next-next, gitu ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Silahkan. Silahkan kalau ada pertanyaan lain. Sudah bisa dipahami belum? Mau pahami, Bu. Itu kalau yang, ini, Bu, yang komen itu kan ada yang menambahkan komentar. kalau misalkan ke dalam data itu kan dari dictionary, bukan? Itu artinya kamus database kita, kan, setiap database itu ada kamusnya, ya, kan, yang terpisah dari program, ya, sehingga ketika, misalnya, database-nya dipergunakan oleh orang lain, bukan dipergunakan oleh programmer, misalnya dipergunakan oleh administrator, si administrator bisa ngerti, oh, ini artinya ini, oh, ini artinya ini, begitu, Raihan. Bisa dipahami, Raihan? Sudah. Adam, bisa dipahami, Adam? Kalau nggak dicoba langsung, mungkin kurang. Ya, nanti kita akan praktek, apa, setelah UTS kita praktek, ya. Oke, ya, ini bisa dipahami, ya, Adam? Bu, Muntun, prakteknya itu nanti secara tatap muka nggak, Bu? Saya kan sampai dengan UTS, saya kan sampai dengan UTS, ya. Tatap muka-mukanya kan, setelah UTS, setelah UTS, sudah ada pengumuman, ya. Halo, Raihan. Sudah ada pengumuman, lihat di Instagram-nya Universitas, ya, bahwa setelah UTS, akan ada tatap muka terbatas. Nah, mata kuliahnya apa saja, ya, itu yang kita belum tahu, mata kuliahnya apa saja. Tetapi, untuk mata kuliah database design ini, saya kan sampai UTS, ya. Setelah UTS, nanti Pak Kusnanda, nanti semuanya kontak, melalui ketua kelas, ya, nanti kontak Pak Kusnanda, apakah akan praktek langsung atau melalui online, ya. Tetapi, kalaupun melalui online, Anda sudah bisa mengakses, sebenarnya Anda sudah bisa praktek dari sekarang, karena modulnya itu sudah saya upload di akademia. Ya, coba Anda lihat di nuningkurniasi.info, ya, di situ ada teaching material, ya, ada teaching material, di situ ada mata kuliah database design, ada urutan-urutannya. Mulainya dari membuat tabel, ya, tabel, kemudian form, sampai dengan akhir, itu ada di situ. Jadi, Anda tinggal klik di situ, ya, nanti terhubung ke akademia, dan Anda bisa mempelajarinya di rumah, kalau misalnya Anda ingin mempelajari mulai dari sekarang. Kalau ini kan kuliah harus sesuai dengan SAP, kan, ya, satuan acara perkuliahan, ya. Nah, sekarang kita membahas tentang SQL, belum praktek, baru pada teorinya. Ya, gitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Adam, bisa dipahami, Adam? Iya, Bu. Alivia? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Aneke? Bisa, Ibu. Anissa? Anissa Aprianti? Bisa, Ibu. Anissa Ajahra? Bisa, Ibu. Arina? Bisa, Ibu. Dea? Bisa, Ibu. Denaya? Faham, Ibu. Emilia? Bisa, Ibu. Ana? Bisa, Ibu. Michelle Laura? Bisa, Ibu. Muhammad Birdaus? Bisa, Bu. Muhammad Rafi? Bisa, Ibu. Nabila? Nabila Azahra? Bisa, Ibu. Nabila Maratus? Bisa, Ibu. Nabila? Bisa, Ibu. Nadia? Bisa, Ibu. Najla? Insya Allah bisa, Ibu. Najwa? Bisa, Ibu. Novana? Bisa, Ibu. Nurul? Nurul Farika? Bisa, oke. Bisa, Ibu. Nurul Ratu? Bisa, Ibu. Raihan? Satos. Satos bisa. Ratri? Ratri? Bisa, Ibu. Rianti? Bisa, Ibu. Safira? Bisa, Ibu. Salsa? Bisa, Ibu. Sanda? Mencoba, Ibu. Tapi insya Allah bisa. Yudha? Insya Allah bisa, Ibu. Jafira? Insya Allah bisa, Ibu. Julfati? Insya Allah paham, Ibu. Julfikan? Bisa, Ibu. Oke. Oke, sekarang Anda baca dulu ya sebentar. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada kita sudahi, kita ketemu lagi minggu depan. Silahkan dibaca dulu dari awal ya slide-nya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke. Không. Oke. 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 Oke, kalau nggak ada atau ada pertanyaan silahkan Kalau nggak ada kita sudahi Selanjutnya Anda kerjakan tugas yang minggu lalu ya Biar tepat waktu Ibu saya izin bertanya Iya Ratri Biasanya kalau dalam membuat SKL itu Ada kendalanya nggak sih Ibu? Biasanya yang membuat dalam pengerjaannya itu error atau semacamnya Gini, kadang kita tipo Tapi kalaupun tipo, nanti si program akan ngasih tahu Sehingga si komen tersebut tidak bisa jalan Atau ada juga, ini masing-masing versinya beda Ada yang di satu versi itu titik Ada satu lagi titik koma Makanya kalau misalnya itu kita coba Misalnya di modul saya itu kok pakai titik nggak bisa Cobain deh pakai titik koma Tapi di modul saya itu sudah ada keterangannya Kalau tidak bisa pakai titik Titik apa titik dua gitu ya Pakailah titik koma gitu Ada yang seperti itu Oke, baik Bu, terima kasih Silahkan ada pertanyaan lain? Saya Bu Ya, Raihan Rizky Bu Oh iya, Muhammad Firdaus ya Iya, mau saya nanya Bu Komponanti Praktek itu pakai program apa ya Bu? Maksudnya pakai aplikasi apa? Oke, dari awal Sepertinya saya sudah menjelaskan bahwa Kita akan mempergunakan database model relasional Karena database itu yang sejak tahun 90-an 90-an ya sampai sekarang masih sangat populer Dan kita akan mempergunakan Microsoft Access Yang ada di dalam Microsoft Office Jadi kenapa kita mempergunakan Microsoft Access? Karena dia easy to use ya Jadi sangat mudah untuk dipergunakan Termasuk bagi teman-teman yang Dan kita mungkin yang tidak mempunyai basic Komograman ya Itu sangat mudah Jadi kita akan mempergunakan Microsoft Access Yang ada di dalam Microsoft Office Dan saya rasa kita di sini adalah sebagian besar Atau mungkin semuanya adalah pengguna Windows yang di dalamnya ada Microsoft Office Begitu, Muhammad Firdaus Terima kasih, Bu Oke Silakan kalau ada pertanyaan lain Oke, ya Kalau tidak ada Kalau misalnya tidak ada Kita sudahi Kalau misalnya ada pertanyaan yang telat Ya, trasloadingnya Oh iya, ternyata ini tidak mengerti Silakan Anda tuliskan di Google Classroom Ya, nanti akan saya jawab Oke, itu saja Benar ini tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan lain? Mungkin cukup belum, Bu Oh, Yuda Gimana, Yuda? Cukup? Cukup, Bu Mungkin nanti kalau bingung Ya, nanya di Google Classroom Ya, nanya di Google Classroom Ya, jangan Jangan ngedumel ya Kalau ada yang tidak mengerti Langsung tulis apa Nanti kalau jawabannya singkat Saya bisa taruh jawaban di situ Tapi kalau misalnya jawabannya perlu Penjelasan yang cukup banyak Akan saya sampaikan di kuliah selanjutnya Ya Oke, itu saja Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, Ibu Semuanya, Ibu Terima kasih, 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 Ibu Semangat, Ibu Semangat, Gun Semangat, Semangat Oke, sekalian Kamu udah ke? Udah Udah Tapi aku gak tahu benar apa enggak Pokoknya Ya udah, gak beti yang beri ngumpulin Yes Oke, dadah Semangat Semangat Terima kasih Terima kasih